Intro Kauan-kauan, selamat malam sobat-sobat dan susu Hope Gaming Kita balik lagi ke game Idol Hero Khususnya untuk informasi mengenai event minggu depan Alias event Halloween ya Susu bisa lihat disini Happy Halloween Sorry banget akhirnya-akhir ini Kita gak bisa buat kita sih Bukan kita sih Hope Gaming gak bisa buat video karena kerjaan Tapi ini baru pulang kerja maunya tidur Tapi Karena pengen ngasih informasi dikit aja ya Apa yang perlu Susu siapkan untuk event Halloween minggu depan Halloween is approaching Jadi Halloween udah tiba Apakah kita siap untuk party? Kita tidak siap untuk party ya Kita siap untuk hadiah, core dan juga sublim Kita akan punya 3 event besar untuk minggu depan Yang pertama kita akan ngeliat Dam Forge Ahead Hope Gaming gak yakin ini yang bakal jadi transliten Inggris di minggu depan Tapi ya terima saja ya transliten Google Ya jadi kita akan menggunakan foolish ya Ini foolish ya bukan dumb ya Ini foolish ya Terus kita harus What is this? Menemukan all kind of weird plans and road block poses on the road Kita akan menggunakan inspiration Inspirasi untuk memilih beberapa props atau item untuk meripel atau membunuh ya Tanaman Ini bossnya Silent Shadow ya Kalau gak salah bossnya Silent Shadow 1 sampai 20 Kemudian kita akan mendapatkan random reward Jadi kita bisa dapat inspiration ini Dengan bermain di Wishing Fountain ya Jadi akhirnya kita punya event Wishing Fountain minggu depan Jadi siap-siapkanlah Siap-siapkanlah Siapin aja Wishing Coin Susu semuanya Sekitar 2160 Kalau mau main 8 loop 2160 Siap-siapin aja ya Jadi langsung setelah nonton video ini Masuk dalam in-game Terus ngeliat kondisi dan situasi Wishing Coin kalian Kalau emang susu kekurangan silahkan buka di market Terus silahkan lihat apakah Arena Coin Susu bisa mencukupi Untuk membeli Wishing Coin sampai 2160 Kalau gak salah ya Terus kita juga akan main di Candy Adventure Ini bukan Candy Adventure ya Untuk event minggu depan bukan Candy Apa ini cuma salah ininya doang Salah translate-nya doang ya Event minggu depan itu bukan Candy Adventure Tapi event minggu depan adalah Apa namanya Sky Labyrinth ya Sky Labyrinth Kemudian kita punya Gift Bag Ini untuk yang well-well aja ya Jadi susu gak perlu lihat yang disitu Next kita punya Candy Adventure Jadi event pertama Maka Wishing Fountain Wishing Fountain Wishing Coin ya Terus event kedua Halloween is for Candy Kita akan menggunakan Ghost Candy Bag Untuk berpartisipasi Di event Apa tadi namanya nih Candy Adventure Caranya untuk dapet Ghost Candy Bag Kita akan menggunakan Gems Atau Contract Seri Gems Tapi gak usah lah ya Kita akan pakai gems aja Contract Seri Gems itu terlalu privilege Kita akan pakai gems Jadi siapin Gems susu Kalau menurut gaming Biasanya sih Butuh 20 ribu ya 20 ribu sampai 40 ribu Gems untuk di event Jadi siapin aja 20 ribu sampai 40 ribu Untuk event Minggu depan Oke yang terakhir Kita punya Lots of Benefits Jadi bakalan ada Additional Gift Atau hadiah Tambahan Jadi kalau kita main Wishing Fountain Event Kita akan mendapatkan Poin Kalau poinnya kita udah mencapai Standar tertentu Kita akan mendapatkan Hadiah ya Jadi Jadi emang ya Selain main Wishing Fountain itu Untuk event yang pertama Tapi kita juga bisa dapat Hadiah di event yang ketiga Jadi bener-bener Wishing Coin Bener-bener bakal dibutuhin Untuk event minggu depan Dan yang terakhir Kita punya Halloween's Only Skin Jadi ini dia ya Skinnya si William Phantom Rhapsody Ya namanya Gak tau ini bakal Bakal dirubah sih Kalau menurut Hop Gaming Ini bakal dirubah Jadi ke bahasa Inggris Yang bener Dan yang baik Dan bener Ini kita bakal beli Aduh Keisian credit card gue Ini bakal Kita beli Karena Hop Gaming Suka banget sama hero ini Ini bakal kita beli Dan kita bakal Memperlihatkan Ke susu Gimana animasinya ya Kayaknya menarik Kayaknya bagus Tapi yang paling bagus Adalah Atributnya dia ya Dia dapat Damage Critical Damage Dan juga Damage Reduction Ini bener-bener Perfection Ini bener-bener Perfect banget ya Dia dapat damage Dia dapat critical damage Dan dia dapat Damage Reduction Dia ini udah punya Banyak banget critical damage Dari pasifnya Jadi Tambah lagi 5% critical damage Untuk skin It's so good Emang sih Mendingan Naikin critnya dia ya Daripada critical damage Tapi Gak boleh seraka ya Ini aja udah bener-bener Bagus banget Dan kalau kita bisa Naikin sampai ke Mythic Kita dapat 6 damage Reduction 15% critical damage Wow Dan 9% damage Alias Attack ya 9% damage Yang damage damage ini Artinya Attack Oke Jadi itu aja ya Untuk event minggu depan Jadi Yang perlu Susu persiapkan Untuk event minggu depan Adalah Gems 20.000 minimal 40.000 maksimal Dan juga 2160 Buah Wishing coin Jangan lupa Untuk datang Dan ngecek Total Wishing coin Susu Ini Wishing coin Hope Gaming Di akun utama Udah 2220 Angka yang bagus Jadi ya Udah lumayan Kita siap Untuk event minggu depan Kalau emang Kurang Kalau emang Susu emang Kurang Bisa datang Kesini Terus arena store Dan ke halaman 2 Terus silahkan Oh Gue bisa beli 9.000an disini Tapi Kayaknya gak bakal beli Soalnya kita Udah punya Wishing coin yang cukup Dan ya Gak lupa ya Kita punya Sword Edge Arena Hope Gaming Gak mau pisahin videonya Jadi ini bakal sekalian Videonya ya Jadi kita punya PVP terbaru Dan menurut Hope Gaming ini Ini bagus banget ya Sebenernya ya Sebenernya ini bagus banget Kalau susu bisa Push Susu bisa lihat Disini Di store Kita akan langsung ke store Karena ini yang membuat PVP ini menarik Karena memang hadiahnya ya Hadiahnya itu Amazing Jadi kalau kita mau datang Ke sini Kita bisa lihat Kita bisa beli Origin Artifact Selection Chess Kalau kita bisa Dapat 36.000 Si Apa ini namanya ya Apa sih kamu namanya ini Cup gitu ya Kita akan bilang Cup Tapi yo Disini kita bisa beli Contracts dari James juga ya Jadi kalau memang Susu nge-push Terus kekurangan Contracts dari James Bisa beli disini Atau Susu pengen Skin Kebiasaan buruknya Idol Hero Tia Mereka tuh gak Sering update Jadi gue takut Gaming takut aja Antar skin yang ada disini Skinnya sampai di Patricia Doang Gak bakal ditambah lagi Skin yang lain Tapi ya Kita punya skin Disitu Kalau susu pengen Upgrade ke Mythic skin Kita punya Disitu Susu punya Master Toolbox Disini ya Kita bisa beli Master Toolbox Kita bisa beli Kamu Untuk Star Spawn Kita Atau susu Pengen Silar Shot Lebih Tapi kalau menurut Home Gaming ya Yang ada di paling bawah Itu yang patut Dikejar ya Artifak biasa Origin Artifak Dan juga Contracts dari James So Game ini tuh Biasa aja ya Semakin ke kanan Itu rankingnya Bakal semakin Bawah Dan kalau susu Memilih untuk Challenge Atau Menantang Yang paling kanan Itu Bakal dapat Sedikit banget Cup ya Jadi semakin Susu bisa Mengalahkan Musuh yang ada Di sebelah kiri Akan semakin Banyak Cup Atau Item Yang bakal Susu Dapetin Jadi Kalau kita mau Lihat ya Kalau kita mau Lihat yang kayak gini Hope Gaming bisa Melawan Dia udah punya Aspen Dia udah punya Destiny Sampai banyak Kayak gitu ya Tapi yo Kita punya Betty Jadi Kita akan Pakai Betty Fulkan Sama Si Betty Doang Bahkan William Gue gak Menyerang Apa-apa ya Jadi kalau Misalnya Kita udah Punya Ranking Itu Kita kadang-kadang Gak bakal Dapet si Cupnya ya Hope Gaming juga Kemarin tuh Nge-push Tapi kadang-kadang Kita gak Dapet Cupnya Kalau emang Susu takut Kalau misalnya Gini nih Si Betty Kayak Terlalu OP Banget Si Betty Kalau kita Kalah Kita bakal Turun Tapi ya Kalau kita Menang Kita bakal Naik Dan kita Bakal Dapet Cup Kalau kita Gak Berubah Rank Kita gak Bakalan Dapet Cup Kayak Gitu-gitu ya Tapi ini Kayaknya Hope Gaming Masih bisa Menang Kita bakal Dapet Terus Cup Ini Kayaknya Kita Masih Bisa Menang Karena Kita punya Betty William Mulai Menunjukkan Giginya Ini Kayaknya Kita Masih bisa Menang Kalau Yang punya Betty Kalau Musuh Gue cuman Takut Musuh Yang punya Betty Ups Ini Vulcannya Dia lebih Kuat Bro RNG Apa Karena Gue Gak Pake Oh Mungkin Dia Pake Ini Dia Pake Taunt Si Island Mark Menarik Menarik Tadi Kita Kalah Tapi Kita Gak Turun Kita Gak Dapat Minus Kita Gak Dapat Minus Poin Kita Cuman Turun Rank Doang Terus Kalau Kita Naik Lagi Kita Bakal Dapat Lagi Itu Cup Nya Ini Betty Cuman Destiny 3 Kayaknya Kita Masih Bisa Menang Gue Sama Sekali Nggak Ngelihat Artifact Kita Pake Artifact Apa Tapi Kita Bakal Attack Terus Kita Dapat 399 Ini Kayaknya Kita Masih Bisa Menang Hope Gaming Termasuk Salah Satu Player Yang Kuat Di server Ini Asik Asik Kita Lihat Store Belum Nyampe Tadi kan Terkunci Yang Festival Skin Sekarang Udah Kebuka Karena Kita Udah Nyampe 11.000 11.000 Poin Disitu 11.000 Cup Kalau Yang Ini Katanya Kita Harus Nyampe 15.000 Cup Baru Dia Bakal Kebuka Si Kontrak Seri James Kalau Yang Mysterious Artifact Kita Harus Dapat 30.000 Dan Ini Kita Harus Dapat 30.000 Ada Yang Nanya Worth it Apa Nggak Kita Beli Disini Kalau Emang Kita Bisa Nge Push Dan Susu Yakin Bakal Bisa Ngumpulin Cup Nggak Apa-apa Tapi Ingat Sama Kondisi Dan Situasi James Juga Kalau Emang Situasi Dan James Tidak Bersahabat Mendingan Nggak Usah Beli Setiap Hari Kita Bakal Dapat 10 Kali Kesempatan Untuk Bermain Di PvP Ini Dan Jangan Sama Sekali Jangan Beli Pake Kontrak Seri James Meskipun Dia Cuman Seharga 50 Tapi Susu Tau 50 Kontrak Seri James Itu Mahal Di Game Ini Jadi Jangan Kita Bakal Coba Beli Karena Hope Gaming Punya Stock James Tak Terhingga Asli Kita Mesti Bisa Naik Lagi Meskipun Naiknya Nggak Banyak Nah Kalau Ada Yang Kayak Gini Biasanya Hope Gaming Memilih Untuk Refresh Kita Akan Lihat Yang Lebih Rendah Biar Kita Bisa Dapat Terus Cup Soalnya Kalau Kita Kalah Kita Nggak Bakalan Bisa Ngumpulin Cup Jadi Kita Akan Kita Bakal Cari Kalau Misalnya Susu Nggak Nggak Pede Bisa Menang Apa Nggak Susu Bisa Refresh Kita Bisa Refresh Gue Nggak Tahu Ini Kita Bisa Menang Apa Nggak Kayaknya Kita Bakal Kesusahan Menang Soalnya Mereka Punya Elemak Jadi Kita Bakal Refresh Lagi Nah Kalau Kayak Gini Kita Kita Bisa Menang Dan Kita Dapat Cup Lagi Kayak Main Dimana Ya Kayak Bentar Kalau Star Arena Kita Nggak Bisa Refresh Kalau Di Ranking 525 Dan Kita Dapat Ngumpulin 13.000 Nggak Banyak Ya Kita Bisa Bisa Nggak Nya Nyampe Mungkin 3 Season Maybe Kalau Susu Nggak Mau Ini Hope Gaming Pake James Kita Mungkin Bisa Beli Si David Artifak Itu Ya Apa Namanya Origin Artifak Ini Mungkin Di Season Ketiga Tapi Kalau Susu Yang Nggak Maka James Kemungkinan Bisa Beli Lebih Lama Ya Tapi Overall Menurut Gaming Ini Merupakan Game Yang Bagus Karena Kita Diberi Kesempatan Untuk Farming Contracts Tari James Farming Mysterious Artifak Selection Chess Dan Farming Origin Artifak Selection Chess Dengan Main Di Arena Doang Jadi Sekarang Kita Udah Nggak Takut Lagi Kadang Kadang Kita Bingung Mau Milih Di Hadiah Kita Kita Bingung Mau Milih Mysterious Artifak Chess Yang Biasa Atau Kita Disuruh Beli Sublim Dan Sebagainya Sekarang Udah Nggak Perlu Bingung Lagi Karena Kita Bisa Beli Kamu Disini Kita Punya Beberapa Toko Tempat Kita Bisa Beli Mysterious Artifak Selection Chess Jadi Nggak Perlu Bingung Lagi Apalagi Origin Artifak Selection Chess Disini Itu Udah Setara Sama Mysterious Artifak Selection Chess Harganya Pun Sama Persyaratan Untuk Membuka Atau Membeli Mereka Juga Sama Terus Jangan Lupa Juga Di Akhir PvP Ini Sword Edge Arena Kita Bakal Dapat Sejumlah Item Gallant Medal Itu Sesuai Dengan Rank Kita Jadi Sekarang Hop Gaming Udah Bisa Ngumpulin 5500 Jadi Di Akhir PvP Ini Kita Bakalan Dapat 5500 Ditambah Dengan Total 13490 Bisa Apalagi Ini Masih Hari Keberapa Hari Kedua Hari Ketiga Kalau Nggak Salah PvP Berlangsung Jadi Kita Masih Bisa Nge-push Dan Kita Masih Bisa Ngumpul Galant Medal Sampai Beberapa Hari Kedepan Masih Punya 202 Jam Lagi Hitung Sendiri Matematika Hop Gaming Kurang Bagus Jadi Jangan Lupa Untuk Event Minggu Depan Kita Perlu Gems Dan Wishing Coins Dan Ini Gameplay Pvp Sword Arena Wajib Susu Main Nggak Usah Beli Pake Gems Tidak Menjadi Masalah Bakal Dapat 10 Setiap Harinya Jadi Jangan Lupa Untuk Nge-push Disini Jangan Lupa Pake Refresh Untuk Bisa Menang Terus Itu Aja Untuk Informasi Yang Bisa Hop Gaming Bagikan Buat Susu Di Malam Hari Semoga Susu Liro Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Setelah Jangan Berunggu Gaming Saya Nara Bye